Intro Pelantikan pengurus Mabicap Gerakan Pramuka Karimun yang dipimpin langsung oleh Gubernur Kepri beserta Ketua Kwarda Pramuka Kepri T.S. Arifadillah serta Ketua Karyan Kwarda Pramuka Karimun Muhammad Firman Shah maka Kamabicap Haji Aounur Rafiq kemudian untuk selanjutnya melantik Ketua Kwartri Cabang Gerakan Pramuka Karimun Anwar Hashim bersama pengurus lainnya untuk periode masa bakti 2018 sampai dengan 2023 Selesai melaksanakan pelantikan Kalo Mabicap Gerakan Pramuka Provinsi Kepri Nurdin Basirun menjelaskan bahwa Pramuka diuliah bumi berazam sejak dahulu hingga sekarang ini terus mengukir prestasi baik di tingkat daerah maupun provinsi Dalam kesempatan yang padat ini ditambah Bersambung juga kurang berhubung bisa-bersambung berani dengan masyarakat Karimun Sementara itu pada sambutannya Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Provinsi Kepri TS Arifadila sangat mengapresiasi keaktifan Kuarda Karimun dalam kegiatan keperamukaan sehingga Pramuka sendiri merupakan bagian yang tak terpisahkan dari seluruh kegiatan-kegiatan pemerintah Dengan dilaksanakannya pengukuhan serta pelantikan kegiatan pembinaan yang dilaksanakan gerakan Pramuka Karimun selain sebagai benteng juga guna mencekal generasi muda penerus bangsa tidak terprosok dalam paham-paham yang tidak sesuai dengan Pancasila radikalisme, narkoba, serta berita hoaks Dari Tanjung Balai Karimun ke Pulauan Riau Aziz Molana melaporkan